Eh gitu ngomongnya, namanya Jostez Barbie Kumalasari ya, bukan boneka itu. Tapi tadi aku ngeliat wajahnya Mbak Barbie sudah segeran ya sekarang ya, walaupun digosipin katanya malah merasa disantet, padahal segeran loh, berisi. Tadi aku seneng gak, gak terlalu? Itu mah, bukan berisi, sekedar berisi. Kan abis sulam bibir ya, jadi berisi bibirnya. Mungkin abis sulam pipi, berisi pipinya gitu. Tapi aku juga paham lah kenapa seorang Irma Dharma Wangsa juga sampai akhirnya ikut berkomentar. Karena kan mungkin ada inisial yang diberikan oleh seorang Barbie yaitu ide. Nah mungkin nyerempet-nyerempet gitu. Memang siapa tau bukan yang lain. Bisa jadi. Bisa juga. Kecuali SD, siapa dia? Berpikir positif aja Mbak Barbie, mungkin memang ada sedikit gangguan pada air yang menyebabkan jadinya agar sedikit koreng. Atau mungkin body lotionnya agak palsu, mungkin bisa dibeli yang asli aja. Di warung-warung kan banyak buka juga yang asli-asli ya kan. Atau mungkin makanan-makanan yang alergi ya, coba cek darah lebih baik. Betul, masaknya itu butuh-butuh. Sebelum mungkin melebarkan hoax gitu ya. Atau justru menuduh orang-orang lebih baik ceklah ke dokter. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Pokoknya cepat sembuh deh Mbak Barbie ya. Jadi intinya positive thinking dulu ya. Kalau positive thinking akhirnya apa yang kita lakukan jadi berbuah positif. Seperti lakukan Mbak Raisa. Wah kan soal positif tuh kan ya karya-karya banyak sekali. Mau tau gak Cilen dan juga pemirsa. Raisa ini cuma satu-satunya hanya satu-satunya itu penyanyi wanita yang bisa menggelar konser di Gelora Bung Karno. Oh solois pertama. Pertama belum pernah ada sebelum-sebelumnya. Wah ini sih keren banget. Tapi katanya nih yang aku denger juga dari seorang Raisa ini bukan untuk membanggakan diri. Tapi ini juga bisa untuk menjadi inspirasi para kaum perempuan. Katanya gitu. Inspirasi semuanya-manyanyi yang lain ya. Pertanyaannya gimana caranya? Sebaiknya mau ngikut ya kawan. Iya bisa juga. Makanya kita pengen lihat juga deh persiapan-persiapannya bagaimana. Dari seorang Raisa yang menjadi solois pertama yang akan menggelar konser di GBK. Ini dia untuk Anda. Bangga loh saya. Kabar mengembirakan datang dari Raisa Andriana. Penyanyi bersuara merdu kenamaan Indonesia yang akan menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Raisa akan menjadi penyanyi perempuan pertama yang akan menggelar konser solo di Stadion Termegah di Indonesia dengan kapasitas 50 ribu orang tersebut. Dalam sebuah kesempatan mewawancara, ibu dari Zalina Rain Wiley ini memaparkan mengenai persiapan sekaligus makna dari konser yang nantinya akan dikelar. Sebagai sebuah selebrasi, sebuah apa yang dari tadi aku bilang kolaborasi generasi kita gitu. Jadi aku dan teman-temanku yang mungkin punya ide gila untuk bikin konser di GBK gitu. Perempuan kelahiran Jakarta 29 tahun silam ini merasa bersyukur dengan antusiasme para penonton acara musik di Indonesia yang masih menikmati musik lokal. Di dalam maupun luar Jakarta, selalu mendapatkan penonton yang emang seantusias itu sama musik lokal gitu, sama musisi-musisi lokal. Jadi aku ngerasa ini udah saatnya udah siap gitu penikmat musik Indonesia untuk menikmati pagelaran musik di stadion, tapi act-nya adalah local act gitu. Jadi insya Allah aku percaya diri, mempercayakan diri untuk aku dan tim aku dan beserta semua kolaborator aku untuk menghadapkan event yang pastinya untuk bagi kebetalanan spektakul. Bahkan pelantun mantan terindah ini merasa bahwa dirinya tertantang dan merasa menghadapi salah satu mimpi terbesarnya. Kalau misalkan mimpi kamu gak bikin takut tuh berarti mimpinya kurang gede gitu. Dan ini jujur aja pas pertama kita belum mulai persiapan, kita belum mulai meeting-meeting dan belum mulai punya partner di sana-sini, kita merasa sangat takut gitu untuk menjalani mimpi ini. Raisa mengaku bahwa menggelar konser sebesar ini karena ingin memberi dukungan pada gerakan positif bagi kaum perempuan, bahkan tak terbesit niat untuk pamer kepada orang lain. Bukan buat pamer-pameran nih Raisa di GBK atau wah panggungnya besar oh musiknya gini pakai konfeti atau apa, bukan kayak gitu sama sekali, bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita ya memang untuk bersenang-senang, untuk nyanyi bareng, untuk berinteraksi, untuk bikin memori dan bikin sejarah bareng-bareng gitu. Persiapan yang dilakukannya tak hanya sebatas meng-aransmen lagu-lagunya untuk memberi warna pada perlelatan besarnya nanti. Namun rekan duit Isyana Sarasvati ini juga tetap memprioritaskan audiens dalam menikmati karya-karyanya. Nomor satu tetap audiens gitu, nomor satu audiens gimana caranya bisa menikmati ini gitu. Jadi aransmen akan kita ubah cuma tetap nyanyi bareng, terus visual aku udah percaya ke Isha Henning karena dia sekarang siapa konser yang gak Isha Henning di dalam maupun luar negeri yang datang ke Indonesia gitu. Jadi mulai dari musik maupun visual aku mempersiapkan yang terbaik. Dan kita dari sekarang, dari tiga bulan lalu pun kita udah melakukan persiapan. Kece banget lah ya ya, selamat ya. Udah keluar izinnya, ke dalam kesempatannya keren banget. Karena kalau belum gak dapet izinnya gak bisa juga ya kan. Berarti sekarang lebih fokus untuk melakukan persiapan-persiapan. Kita juga gak sabar, ini keren banget. Kira-kira bagaimana juga dengan kostumnya, penampilannya. Panggungnya seperti apa yang pasti kita doakan nanti semua tiketnya terjual ludes ya. Jangan sampai habis, jangan sampai itu udah di GBK kosong. Kan gak lucu, keliatan rumputnya. Elah ketawa disana aja. Karena tadi udah dibilang juga banyak yang antusias. Betul, pokoknya sukses untuk semuanya kita nantikan. Semoga perjalanan ini semua dilancarkan. Amin. Dan pasti kita akan kembali hadirin pemirsa yang mana-mana tetap di Insert. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.